Oke guys, balik lagi bersama Mama Yung Bola Seperti biasanya saya akan menyedihkan berita-berita polanya untuk kalian semuanya guys Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Lain dasarnya, terberikan komentarnya Juru latihan dari Laman F.C. Nafuzi Zen antara yang tidak akan mengikuti rombongan sengkana Riki Trengganu untuk hasil di G-Super 2003 akan datang Nafuzi kini masih menjalani penggantungan sejak pelawanan menentang Sab F.C. pada 6 Jun lalu Dan ia akan diteruskan untuk pelawanan seterusnya menentang Trengganu guys Justu, ia menjadi tugas sukar buat sang kenari dalam usaha meneruskan rentak kemenangannya pada aksi seterusnya tanpa campur tangan pengendali muda itu guys Ketika ini, Geda berada dalam kedudukan terbaik untuk mencatat kemenangan ketiga berturut-turut bagi menghidu Peluang untuk memperbaiki kedudukan Liget Super ketangga ketiga Di bawah kepimpinan, Nafuzi Geda dikatakan telah mengubah struktur permainan ke arah lebih positif Hasil rompakan besar-besaran yang dilakukan pasukan sejak awal musim Selain Nafuzi, sang kenari juga dikatakan kehilangan dua tonggak utama kepada Trengganu Yaitu Manuel Ott dan Litak Malah kedua-dua pemain menjalani penggantungan undang-undang yang sama seperti Nafuzi Dan itu akan memberi banyak tekanan kepada pasukan dalam usaha mereka untuk meraih tiga mata Memang benar, kami merasakan ketiran Manuel Ott, Litak dan saya sendiri daripada pasukan yang akan menantang Trengganu pada nanti malam guys Dan ia adalah tugas yang sukar bagi kami yang akan bertanding di tempat lawan Karena kami tahu ia adalah pasukan yang hebat dan untuk bahwa kami mempunyai pemain pengalamannya Kita juga tahu mereka adalah pasukan yang sukar untuk ditewaskan apabila beraksi di lawan sendiri Dan kita boleh lihat pertumbuhan prestasi mereka turut meningkat dari segi kemampuan dalam liga katanya guys Lawan ini berbeza dengan situasi di mana kami mula menentang mereka di stadium terlalu aman sebelum ini Dan kami boleh lihat banyak peningkatan yang mereka tunjukkan baru-baru ini Dalam ada itu, Nafuzi turut mengingatkan file main supaya bekerja lebih keras Jika mau memperoleh keputusan positif di padang lawan dan tidak mau diatasi pasukan lain dalam ranking Jadi kami terpaksa memberikan tugas ini kepada pemain lain yang melakukan yang terbaik untuk mengisi jawatan ini Yang kami tahu, pemain tempat lain juga perlu membuktikan kebolehan mereka berdasarkan pengalaman yang mereka ada Jika kita maukan keputusan yang positif, kita mesti mengekalkan persepaman dan fokus yang baik Untuk memastikan pasukan mencapai keputusan yang positif katanya Oke guys, itu saja untuk kali ini Jangan lupa subscribe, like, dan senyata, dan komentarnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.